Mohon Buya izin bertanya, bagaimana Buya jika ada makmum masbuk, seperti begini Buya, seorang imam itu sudah melaksanakan sujud, sementara makmum masbuk itu mengudak imam begitu. Ada makmum masbuk, seperti imam sudah sujud Buya, cuman makmum masbuk itu malah biasa menyelesaikan patiha, terus ruku, iktida, terus sujud, terus akhir-akhirnya bareng sama imam gitu Buya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sah sholatnya Buya? Begitu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kewajiban seorang makmum itu mengikuti imam. Jika anda takbiratul ikhram waktu imam sujud, maka anda langsung menuju sujud. Dan jika anda tidak melakukan sujud langsung melakukan gerakan yang berbeda, maka tidak sah tentu sholat anda. Berbeda jika anda sudah berbediri dengan imam, dalam tempo yang cukup anda untuk membaca surat al-fatihah, Cuma ternyata bacaan anda sangat lambat sehingga tidak kunjung selesai. Atau imamnya terlalu cepat. Atau anda tidak tahu terlalu khusus lalu anda lupa. Kemudian tiba-tiba imam sudah ruko, anda baru membaca surat al-fatihah. Kemudian satu imam sudah sujud sampai sujud lagi. Maka anda masih boleh karena anda ketinggalan dari surat al-fatihah karena ada udhur. Setelah anda meninggalkan surat al-fatihah, ketinggalan surat al-fatihah karena udhur tadi. Karena imamnya terlalu cepat atau anda terlalu lambat, maksudnya memang bacaannya susah cepat. Karena udhur atau anda tiba-tiba lupa, maka anda wajib menyempurnakan fatihahnya. Biarpun anda tertinggal sampai imam sujud, maka anda tetap menyempurnakan gerakan di belakang. Anda ruko, anda itidal, anda sujud. Dengan catatan, sebelum imam berdiri anda sudah ruko. Yang penting anda tidak boleh ketinggalan tiga rukun panjang. Tiga rukun panjang, disini kan ada rukun sujud panjang, ya kan? Ruko panjang, itidal pendek. Sujud dua kali, ruko sekali. Jadi gini, selagi imam pokoknya belum berdiri, anda sah mengikuti. Dan harus begitu. Anda membaca fatihah terlebih dahulu. Walau bawalin amin. Setelah anda ruko, imam masih sujud yang pertama. Anda itidal, langsung anda sujud ngejar. Maka sah. Dan jika imam ternyata sudah keburu berdiri, maka anda tidak usah ruko. Anda melanjutkan berdiri, berkampung dengan imam. Ini masbuk. Masbuk. Masbuknya bukan masbuk. Masbuk secara... Secara makna. Tapi anda padahal ikut takbir atau ikhram dengan imam. Padahal takbir atau ikhram dengan imam waktu awal pertama. Cuma anda ngejar rukaat pertama. Karena ketinggalan. Nah, kalau ini ya, anda mengikuti seperti itu. Ingat. Jika anda sempat berfatihah dengan imam bareng-bareng. Lalu anda ketinggalan. Maka anda harus mempernahkan fatihah dan anda mengikuti belakangnya. Tapi yang anda tanyakan. Jika anda menemukan imam dalam keadaan sudah sujud. Kemudian anda mengejar takbir atau ikhram Allahu Akbar. Maka anda tak perlu ruko. Anda cukup langsung mengikuti sujud imam. Karena kewajiban anda mengikuti sujud. Kalau tidak mengikuti sujud imam, anda berbeda dengan imam. Maka sholat menjadi daksah. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi ada masbuk itu ada dua macam. Ada masjid hakiki. Ada masjid ma'nawi tadi. Ma'nawi yang kita kambarkan. Dia tidak terlambat. Dia ikut takbir al-imam. Cuma karena dia lemah bacaannya. Lambat bacaannya. Sehingga tertinggal. Dia bisa saja sampai 4 rokaat ketinggalan. Seperti yang disebutkan dalam kitab VK. Ada apa yang anda tanyakan. Tidaknya dia langsung. Kalau dia takbir al-imam sujud. Dia langsung ikut sujud. Tidak usah dia ruko. Tidak usah dia eidital. Seperti itu. Wallah Alam Bisawab. Syukran Jazilan Buya atas jawabannya. Setelah anda menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.